Dipersembahkan oleh BRI Syariah Pak Reh, disini ada gitar lagi nih Pak. Bapak punya gitar banyak. Itu masing-masing gitar ada Bapak kasih nama. Enggak, tergantung mereknya aja ya Pak. Ada tujuh gitar, ada gitar macam-macam lah. Ada gitar Amerika, ada gitar Bandung ada. Bandung ada, Spanyol ada. Spanyol ada, Kanada ada. Kanada ada. Pak, menyambung yang tadi ya, waktu kita di Taman habis dengerin Pak Arie main gitar. Kan tadi koordinasi pendukung. Ada profesi, ada institusi juga. Tapi itu kan sebenernya untuk kekuatan Bang Saria aja di dalam gitu. Lalu supaya bisa menyebar, kuat juga gitu, mengakar di masyarakat, pasti kan perlu pendukung-pendukung lain kan Pak ya? Iya. Jadi pendukung dalam hal ini kita juga dibantu, bukan pendukung dibantu oleh lembaga keuangan syariah lain. Jadi kalau kita lihat bahwa perbankan syariah ini kan sebagai lokomotif ya? Iya, dia lokomotif, gerbongnya pasti banyak. Karena kita punya kemampuan sesuai dengan nature-nya adalah menghimpun DPK kan? Karena dari masyarakat masuk dulu ke perbankan syariah, perbankan syariah kan menyanurkan, berinvestasi lah kalau di dalam istilah term syariahnya itu berinvestasi ke berbagai macam jenis bisnis. Ada segmen tertentu, itu biasanya kita salurkan dengan nasabah kita sendiri kan, kita evaluasi sendiri. Langsung ya berarti ya? Langsung, yang disebut one on one atau one to one gitu. Kita langsung beradopan, kita evaluasi, kita berikan apa namanya, pembiayaan. Tapi juga bisa melalui lembaga keuangan syariah lain. Contohnya apa tuh Pak? Jadi seperti kita lihat di multi finance. Nah ini seperti di perusahaan pembiayaan atau multi finance, sekarang sudah, dulu kan mereka tidak punya unit syariah. Sekarang harus punya? Sekarang sesuai peraturan DSN yang terakhir, sekarang sudah ada dua multi finance yang full flash, yang penuh beroperasi secara syariah. Dan 39 multi finance yang punya unit usaha syariah atau divisi syariah. Sehingga Pak, perbankan syariah bisa membiayai multi finance dengan akat-akat syariah. Karena mereka juga ada DPS-nya, itu multi finance. Kemudian juga kita kerjasama dengan BPRS Pak. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kalau di konvent, bank perkerihitan rakyat, disini pembiayaan rakyat syariah. Nah itu tentunya kita akan meng-grab komunitas-komunitas yang nggak kita bisa grab Pak ya. Kita akan, nah komunitas-komunitas itu bisa apa, di daerah tertentu. Kita pilih nanti BPRS yang kira-kira sesuai dengan kriteria kita, kita bisa lah salurkan pembiayaan lewat BPRS. Kemudian juga lewat kooperasi-kooperasi, nah kooperasi juga bisa, kooperasi itu kan ada kooperasi yang berbentuk BMT juga ada, KJKS, Kooperasi Keuangan Jasa Syariah, atau kooperasi karyawan atau kooperasi apa yang memiliki komunitas anggota kan. Nah kita ingin membiayai anggota di dalam kooperasi itu, ya kita kerjasama dengan kooperasi-kooperasi itu. Tentunya dengan akat syariah. Terakhir mungkin BMT Pak ya, BMT. Betul mal watamwil. Nah itu juga kita bisa kerjasama dengan mereka. Jadi banyak lembaga-lembaga istri keuangan yang bisa kita kerjasamakan. Dan tentunya kalau ini bisa berkembang, tentunya market share kita juga akan berkembang. Kertolong Pak, sekarang baru hampir 5 persen. Baru hampir 5 persen. Hampir 5 persen, jadi kurang lebih kan aset perbankan syariah ini 200 triun lebih ya, mungkin 20-an lah gitu. Triliun dan diharapkan tahun ini pesimis 255, optimis 280 triliun. Tadi Pak Ari sempat sebut-sebut juga soal asosiasi. Terus asosiasinya ada banyak. Ada asbisindo. Ada asbisindo. Ada asbisindo. Nah itu kalau fungsinya dalam koordinasi penguatan perbankan syariah sendiri, fungsi realnya lah gitu ya. Bukan cuma sekedar duduk-duduk, kita berbicara gitu kan. Ada nggak hasil-hasil yang kemudian bisa mendorong, baik itu regulator, ataupun industri ini bisa menjadi lebih baik gitu Pak. Fungsi apa, koordinasi antara asosiasi saya kira juga terjadi. Dan tentunya ada wadah-wadahnya seperti masyarakat ekonomi syariah yang ditutupi oleh Pak Boli Amang. Kemudian juga ada gerakan ekonomi syariah. Itu adalah mengkoordinasikan semua asosiasi yang ada. Dan kalau itu bisa ada suatu hal yang perlu dibicarakan, tentunya mereka kan sudah saling mengenal ya. Iya. Jadi Pak siapa di asbisindo, Pak siapa di asbisindo, kita akan call meeting, kita diskusikan bareng-bareng gitu Pak. Itu terjadi sudah. Memang itemnya sangat banyak ya yang harus kita diskusikan. Tentunya sesuai dengan kepentingannya. Pak, sukses untuk berkoordinasinya dengan banyak pihak. Terima kasih.